Rupaya bener. Kalikih! Enak! Enak! Enggak bisa kita tukeran. Enggak bisa. Aku mau coba itu juga, Sobby. Oh iya. Eh, enggak juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye! Bye! Jadi, kita sekarang dessertnya. Dessertnya ya? Dari Jisalat. Bukit tinggi. Nah, jadi Jisalat ini nih, dia itu tuh makanan sehat. Makanan sehat, buah-buahan, sayur-sayuran. Olahan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, kita panggil ownernya dulu. Ceren! Kayaknya entrepreneur banget ya. Tadi pengelola dari The Leaf Cafe. Sekarang, owner langsung dari Jisalat. Dia itu gobel. Nah, sebelum nanya-nanya menu-menunya ini, Bang. Aku mau nanya dulu nih. Jisalat ini ordernya gimana? Apa ada tempatnya kah? Apa standnya ada gimana? Kalau buat order, kita bisa langsung ke alamat. Jalan bebas Gule Bancah. Nah, di belakang Gor. Nah, bisa juga Via Gopay. Via Gopay. Oh, Via Gopay. Oh, Via Gopay. Jadi media online-nya ya, Bang. Di Instagram juga bisa. Dan kita juga bisa take order by WhatsApp. Gampang kok. Kalau misalnya ada yang mau COD gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa. Oh, gitu. Misalnya ada. Kalau misalnya mau COD itu ada minimum pemesanan? Enggak. Nggak ada. Satu persipun kita bisa COD. Wow. Baik sekali. Baik banget. Nanti yang nantar itu langsung Bang mau gini. Terus nih, Bang. Ada berapa menu dari Jisalat ini? Oke. Ini menu pertama kita ada salat sayur nih. Salat sayur. Salat sayur. Buat sarapan pagi. Makan siang juga boleh. Ini salat sayur. Pul sayur. Pul sayur semua. Ada brokoli. Ada bawang bombay. Ada wortelnya. Ada kentang. Ada telur juga. Ada telur juga emangnya. Ini selalu bahan-bahannya fresh from the oven ya, Bang. Fresh from the oven. Ya, fresh. Jadi temen-temen ya yang nggak mau makan berat. Mau di-eat, di-eat istilahnya ya. Silahkan pesan ini. Ini berapa harganya, Bang? Ini yang ini Rp25. Rp25.000. Next, Bang. Oke. Ini ada salat. Salat. Medium. Sangat medium. Ukuran medium ya? Ukuran mediumnya. Harganya, Bang? Medium itu Rp20.000. 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 Ini sausnya saus apa, Bang? Sausnya itu ada saus mangga. Oh, ini saus mangga. Sausnya ada berapa macam? Saus melon. Saus melon. Sama plain. Plain. Oh, gitu. Saus mangga, saus melon, sama plain. Saus plain. Jadi banyak variannya, Bu, ya. Nggak mentok di manganong. Kalau misalnya dia mau campur, Bang, rasa sausnya gimana? Dimix gitu, Bang. Bisa nggak, Bang? Bisa. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Berarti by request. Dari salat itu nggak ada stok yang ready, karena jaga freshnya itu kita made by order. Made by order. Oh, berarti kalau misalnya ada buahnya, aku nggak mau apa masukin. Bisa. Bisa juga. Bisa di request. 20 ribu. Nah, ini yang salat. Large. Large. Oh, ini large. Berapa, Bang? Ini 35 ribu. 35 ribu. Ini banyak banget, loh. Kursi berdua itu. Kursi berdua. Sausnya ada saus apaan ya, Bang? Ini plain ya, Bang? Ini sama. Ada mangga, ada yang plain. Oh, ada yang plain. Ketara ya. Ini mangga kan namanya. Oh, kuning-kuning gitu. Sama kuah kita badu. Sama kuah mau. Sorry, sorry. Oke, ini ada puding mangga. Puding mangga. Ada pulang mangga, ada potongan mangga juga. Mantap jiwa. Harganya cuma 10 ribu. 10 ribu? Terus yang ini, Bang? Nah, ini ada smoothie. Smoothie. Wow, ini. Lebih enak dingin nggak sih? Ya, bisa dingin. Lebih enak dingin. Lebih enak dingin ya. Pisang, mangga. Sama granola. Granola. Stroberi juga emang ya. Ini apa selasi, Bang? Itu granola. Oh, granola. Ini granola. Ini granola. Ini ada selasi. Selasi. Ini rasa apa, Bang? Yang di bawahnya? Itu pokat sama pisang. Pokat sama pisang. Pokat sama pisang. Dia ada rasa apa aja smoothie sih, Bang? Smoothie kita ada naga. Naga. Pisang. Pisang. Apokado. Apokado banana. Apokado banana. Di bawahnya ada apa ini, Bang? Nah, itu ada apa namanya? Semacam agar-agar. Oh, agar-agar. Ini buat sarapan juga bagus ya? Bagus. Teman-teman semuanya. Pokoknya yang buat dari buah, kita udah kalorinya kita udah hitung. Nah, kadar manisnya juga udah pas. Oh, gitu. Harganya berapa, Bang? Yang ini Rp20.000. Rp20.000 loh. Murah ini. Berarti rank harga di G Salad ini berapa dari berapa ke berapa? Paling murah berapa harganya, Bang? Paling murah itu kita ada Rp10.000. Yang paling mahal buat salat Rp35.000. Rp35.000. Terus ini, Bang? Itu namanya detox water. Wow, detox water. Ini bagus buat ekskresi ya? Buat detox tubuh. Nah, itu jus yang buat detox. Ini ada nanas, bayam. Nanas, bayam. Ini? Di mix. Terus yang ini mau? Ini ada buah naga. Buah naga. Buah naga. Buat ngilangin racun di tubuh lah. Ya, teman-teman ini bagus banget buat diet. Nah, jadi aku kayaknya sagis makan besar, selalu akan meminum ini. Biar di atas tubuh aku baik. Ya, bener-bener. Ini package-nya juga rapih ya. Terus ini bisa take away. Bagus gitu tuh. Bagus lah. Bisa bertahan tiga hari di semua ruangan? Dalam kulkas. Sudah bukas. Sudah bukas. Sudah bukas. Sudah bukas. Sudah bukas itu palingan dua hari. Dua hari. Asalkan tertutup ya. Berapa? Oh iya. 15 ribu. 15 ribu. Murah. Murah loh. Oke deh, kita kayaknya akan segera mencoba hidangan. Mencoba hidangan. Kepada owner, kami siapkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Om B. Terima kasih ya Bang. Oke. Oke. Yuh. Kita ngapain ya? Gak tau. Jadi, saatnya kita makan. Nah, kita yang pertama itu mau nyobain saladnya. Salat sayurnya. Salat sayurnya. Sayur. Buat breakfast, buat orang dia dicucok em. Coba kita bukar dulu ya Bang. Ada brokoli. Ada brokoli. Ada jagung. Jago. Kacang polong. Kacang. Tomat juga. Sama buncis. Buncis. Dan karat. Karat. Kau tahu karat? Wartel. Wartel. Terus ada telur. Telur rebus. Telur rebus. Ada taburan wijen di atasnya. Terus ini apa? Ini apa? Pasta. Pasta rebusnya. Terus ada kentang juga. Kentang. Poderos rebus. Redus. Redus. Yesh. Terus ya gak lepas dari mayonaise dan selada. Mayonaise yang peder. Yesh. Jadi cara makannya gimana ya? Gimana ya? Kita kayaknya gini aja ya Bang ya? Gimana? Gini deh. Ditaburin gitu. Ditaburin. Boleh. Selera. Ternyata selera gimana cara makannya ya temen-temen. Kalau aku. Kalau kita mah kayak gini aja ya. Coba ini ya. Segar banget ya. Gak keliatan segar banget gitu. Wih renyah Bang. Gitu. Coba ya. Segar ya Bang. Iya. Aku sausnya kurang gitu. Kok lama ya pakai sendok itu ya? Cuma nih gini nanya. Sebenernya. Gimana? Hmm. 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 Telor. Ini kasih apa lagi ya Bang? Tuh. Ini kasih kentang lagi. Hmm. Terus apa lagi ya Bang? Gak ada lagi. Gak ada lagi. Cinta aku aja mau gak? Dua. Dua? Dua. Ya pokoknya kayak... Semua gizinya tuh udah cacut disini ya. Tuh. Potoh dos nya enak? Ya. Eh, ini ya? Bukannya ini. Kenapa ini... Kayaknya direndam pakai air garam dulu. Eh banyak liatoh. Belum 5 menit Kalau ini gak usah diragukan ya, mereka itu segar Segar banget, yang di komennya ini Segar juga, enak Terus pastanya Pastanya sedikit Cuman bolehlah Mayonnaise-nya ada pedas-pedasnya sedikit Gak terlalu pedas ya, masih balance gitu rasanya Dari 1 sampai 10 Gue kasih nilai 9 Sama Sama-sama Saatnya kita mencoba ini Minumannya Minumannya yang detoks tubuh Dishake dulu ya Udah Ini yang nyobain rasa avokado Brokoli ya bang tadi? Oh bayam, sorry sorry Brokoli Avokado, coba Bismillahirrahmanirrahim Kok terdiamnya kita ya? Lembut Ah kayak ada campuran jeruknya gitu ya dalamnya Kalau gue ini ada campuran kayak rasa pisang Cuman gak pisang gitu Ini lembut loh Rasanya terus ada yang kenyalnya gitu Maksudnya ini ngeblendnya dengan Bisa dikunyah juga Enak banget Enggak ini recommended ya Buat kamu Ini juga beda loh sama dragon fruit yang pernah gue cobain Enggak bisa kita tukeran Enggak bisa, aku mau coba itu juga Sobby Oh iya Eh enggak juga Oh iya Coba coba enggak Coba ya Coba ya Ini ada rasa pasang pisangnya Aroma juga aroma pisang Aroma pisangnya Tapi dragon fruit loh Iya pisang dan dragon fruit Ini bayam Bayam Ada perasan jeruknya juga sih Sama Apokados enggak sih Ini Rasa mangga Mangga ya Bener-bener Ini bagus banget buat detok subuh Bayam juga Dari 1 sampai 10 Gue kasih ini nilai 9 9,5 Kalau ini 9,5 nih Oh gitu Oh kira keduanya Keduanya Kalau ini enak nih Oh keduanya 9,2 Ini enak Tapi ini lebih enak gitu Gimana menurut ini Gimana menurut selera juga Oh sama-sama 9,5 Soalnya ini jarang-jarang Disambur sama sayuran gitu kan Lanjut Lanjut Kita sekarang mau nyobain emang dong Yang ini dulu deh Yang single ya Yang single Enggak kayak kita ya Sama ya Sama ya Kan kita single-single bahagia Sama-sama bahagia Coba abang yang pegang Aku yang ini sausnya Eh kebalik abang aja yang ngapain sausnya Tangan aku susah Tuh Eh bentar Coba kita bongkar dulu Apa ajakah isinya Ada kiwi Super tipis Enggak kiwi masih ada lagi Terus ini ada Buah naga Ada anggur Ini ke beribet banget ya muganya Oh bentar bet Ada wortelnya juga Sama potongan dadu dari Apa? Tomat Ada melon Melon Ada cimangko Cimangka Oh iya lupa Kan orang Minang kita Oh iya Ada mango 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 Ada papaya Hmm bener Papaya bener Kaliki Ada apel Apple Apple Ada Wih lengkap ya ternyata Pure juga loh Ada pure Pure Oh lengkap Terus apa lagi kita lihat Ada parutan keju yang pasti Parutan keju udah pasti Oke gengs Mari kita Ada anggurnya juga loh Anggur udah kusebut tadi Beb Kamu lupa ya Terus Kita aduk dulu ini sebentar Terus dimuncratin Muncrat deh Muncrat dulu Masih kamu mau kan? Nyiler banget loh Bang semuanya Abisin Sumpah kayaknya Bagi yang dipanas-panas trip gitu Mesen-mesen yang Kayak gini Aduh Ini kayaknya bisa ditambahin Es batu juga diatasnya Keren banget tuh Gila Sendokmu grel Kita ambil Bismillahirrahim Coba Dp Beri pada mana ya Cus Hmm 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 Dari 1-10 Gue kasih nilai 9,5 ini yang kursi jumbo buat berdua isinya dibanyak ada kiwi strawberry terus kayaknya sama ya kayak yang single cuman lebih dibanyakan lagi terus sausnya beda ini sausnya kita milih saus yang plain plain cobain Hai gila enggak tuh cobain sausnya deh sausnya coba yang plain yang plain nah ketawanya enggak 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 lagi kayaknya lebih prefer kalau rasa plain deh iya saus plainnya lebih enak enggak mendek banget lembut ada rasa lembutnya rasa itu enak mau semua buahnya itu fresh 9,5 9,5 rasa plain ini dia puding mengga menggol mangga tapi salah puding mangga disediakan sendoknya yang kecil gini kamu bilang aja kalau misalnya mau aku suapin mah puding mangga di atasnya kayak ada sirup manganya gitu ada potongan mangga ada selasihnya juga terus dibawahnya ada agar agar ya ada pudingnya ada pudingnya coba Bang nih dibongkar-bongkarnya ih gila coba eh suap atuh aku coba langsung hilang ya iya gitu kan apa kayak apa langsung melted di mulut kan aku cobain yang sirupnya dulu wow ini langsung hilang loh kena lembutnya ngelihnya manganya nggak asem tapi nggak ada rasa asem-asemnya gimana enak sensasinya cobain Bang rasanya kayak gimana enak jadi abang makan dulu abang makan dulu pudingnya makan dulu pudingnya sama manganya baru abang siruput aku nilai sembilan ya kamu dari satu sampai sepuluh sembilan setengah lagi deh ini namanya apa Bang smoothies smoothies jadi ini smoothies rasa apokado dan banana jadi di atasnya kita coba lihat nih di atasnya itu ada granula granulanya kayaknya rasa coklat ya ini kesepi banget loh kelihatannya iya granula coba pasti enak lah ya granula ya terus ini ada potongan manganya ada pisang juga ada pisang ada selasi sama stroberi coba kita cobain ya Bang ya coba nggak sabar aduh Tuhan aduh semang merahim sama ini juga deh gimana rasanya buat terpak kue eh kebanyakan tapi bodoh lah ya enak 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 ini buat sarapan bagus banget ini sumpah iyalah betul banget loh putihnya ini lebih ke dominan rasa avokadonya ya dibandingin pisangnya dan dibawahnya lombut banget ada pudingnya juga ada pudingnya lho di bawahnya pudingnya nih putih ya pudingnya itu hampir sama kayak puding yang ini nih dari satu sampai sepuluh 9,8 sama kenapa 9,8 karena khusus di Bukit Tinggi belum ada yang smoothies kayak gini ini nggak ada kita pakein cuma ada di G Salat iya terus dia varian rasanya juga banyak gitu lho coba aduh judul lho jadi jadi gimana jadi selesai semuanya kita makan makan udah hampir habis juga semuanya hampir habis kita sembari ingin menghabiskan semuanya jadi just for information untuk temen-temen semuanya yang mau mesan G Salat bisa kepoin instagramnya dibawah sini dibawah nih instagramnya nah untuk pemasanannya bisa langsung ke alamatnya dibelakang gor yang jalan beli baca PONO Bukit Tinggi jalan bepas ya tepatnya atau temen-temen bisa DM di instagramnya langsung terus ntar di gosen bisa di gosen bisa di codin juga terus bisa di goquot di aplikasi gojek cuman ketik aja G Salat dan buat temen-temen yang mau ngepoin jalan-jalan kita lagi bisa like dan subscribe di bawah sini dan share ke semua temen-temen kamu demi Pudis-Pudis pecinta di seluruh Indonesia seluruh kusantara jadi salam Bukit Iblis